Setelah vakum selama 2 tahun lebih akibat pandemi COVID-19, dunia olahraga kini mulai menggeliat dan tumbuh bergairah kembali. Salah satunya kegiatan yang digelar PRSI Palembang dalam perlombaan renang tingkat pelajar untuk mencari bibit atlet renang. Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Kejuaraan renang tingkat pelajar wali kota KAP 1 pada selasa pagi 16 November 2021 digelar oleh PRSI di Lumban Tirta, Palembang. Ratusan atlet dari 17 kecamatan di kota Palembang mengikuti kejuaraan renang tingkat pelajar ini. Kejuaraan ini diikuti oleh pelajar mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama se-kota Palembang. Serta diikuti juga oleh klub renang yang ada di kota Palembang. Para pelajar yang mengikuti kejuaraan renang ini akan memperebutkan juara dari beberapa kategori dalam tujuan untuk mencari bibit unggul atlet renang di Palembang khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Kejuaraan lomba renang tingkat pelajar ini terselenggara berkat kerja sama dengan pemerintah kota Palembang pengurus PGRI Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Kota Palembang serta klub renang dan pengurus cabang olahraga renang atau PRSI Kota Palembang. Diharapkan juga ke depan ada perhatian yang sama yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan cabang olahraga renang untuk para atlet di kabupaten kota. Ketua KONI Kota Palembang Anton Nurdin berharap kejuaraan renang tingkat pelajar ini dapat berjalan dengan lancar dan sportif sehingga menghasilkan juara yang berkualitas. Dirinya memberi apresiasi kepada PRSI Kota Palembang yang mampu menggelar kejuaraan ini secara swadaya. Kota Palembang Tahun ini mungkin sudah masuk 2 atau 3 tahun ketiga, COVID-19 melanda sehingga seluruh kegiatan-kegiatan kita lumpuh. Maka ini pada pagi ini mungkin mengawali untuk itu Kota Palembang melalui PRSI mengadakan kejuaraan pelajar kota. Dan ini juga adalah event untuk mencari bibit-bibit ke depan. Kita tahu Kota Palembang adalah kota air, ini kita lihat inilah kegiatan-kegiatan yang luar biasa daripada orang tua-orang tua kita. Tentunya kita terima kasih kepada PRSI dan seluruh SMP Palembang yang mengirimkan atlet-atlet terbaiknya untuk berjuang dan bertanding secara swadaya pada pagi ini. Oke, untuk kejuaraan ini pertama-tama memang idenya kita berdua untuk menciptakan suatu kejuaraan atas permintaan para anggota PRSI Kota Palembang. Alhamdulillah kita buat kebersamaan untuk bergelarannya acara ini dan kami tidak menyangka sama sekali bahwa antusias masyarakat ternyata sangat banyak, sangat menggudak. Maka itu memang disinilah ajang kita untuk mencari bakat-bakat dan bibit-bibit atlet ke depannya. Mudah-mudahan saja event-event seperti ini akan kami programkan, sehingga ke depannya kita akan mengadakan kegiatan serpat dengan berbagai macam kategori, sehingga menjadi program kerja PRSI Kota Palembang. Direncanakan juga tahun depan, tepatnya di hari ulang tahun PRSI 13 Maret 2022 mendatang, sebagai langkah untuk mendukung sport turism di Palembang yang dapat meningkatkan sektor wisata. PRSI Palembang akan menggelar kejuaraan nasional Lomba Renang Alam Terbuka, menyeberangi Sungai Musi yang diikuti atlet nasional untuk memperebutkan Piala Presiden Joko Widodo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV, Penteri Ibu. Terima kasih.